Kali ini kita akan membahas pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam proses pembelajaran. Semoga di malam ini kita bisa belajar bersama-sama, tetap semangat semuanya ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan modul ajar Bapak Ibu semuanya bisa tuliskan di kolom komentar. Bisa dituliskan di kolom chat mungkin berapa lama ya waktu yang dibutuhkan Bapak Ibu dalam pembuatan modul ajar selama ini. Satu jam, satu minggu, ada yang tiga hari, ada yang seminggu, banyak yang seminggu ya ternyata. Ada yang juga yang dua jam, satu minggu, oh satu bulan. Dalam pembuatan satu modul ajar bisa lima hari, oke. Ada yang satu jam, ada yang apakah dua jam, ataukah lima jam, bahkan ada yang menuliskan juga satu minggu ataupun satu bulan gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan AI, pembuatan modul ajar, tidak sampai lima menit kita sudah bisa selesai membuat modul ajar Bapak Ibu. Nah, dengan cara bagaimana akan kita bahas setelah ini, oke. Nah, dengan pemanfaatan AI ini, pembelajaran akan dapat lebih mudah dalam pembuatan modul ajar ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum itu, perkenalan dulu, saya, Bu Guru Ria, biasanya dipanggil Bu Guru Ria, memiliki ketertarikan untuk membuat perubahan terhadap pendidikan, dimulai dengan membuat konten yang berkaitan dengan media pembelajaran, teknologi pendidikan, nilai-nilai pendidikan, dan hal-hal yang dapat membuat guru dan peserta dik menjadi lebih menyenangkan dalam pembelajaran di sekolah. Oke, ada yang tahu apa itu AI? Bisa dituliskan di chat juga, Bapak Ibu. Mungkin sudah ada yang pernah memanfaatkan AI dalam pembelajaran? Oke, ada yang menjawab kecerdasan buatan? Tepat sekali. Oke. Ada yang tahu AI itu apa ya? Oke, Artificial Intelligence. Oke, tepat sekali. Oke, AI atau Artificial Intelligence itu adalah sebuah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah ya, Bapak Ibu, atau bisa disebut dengan kecerdasan buatan. Nah, AI itu adalah suatu kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Nah, seringkali kita saat ini ya dulu kita apa-apa itu selalu mengendalkan Mbah Google gitu ya istilahnya. Tapi untuk sekarang ada yang lebih canggih lagi yaitu AI atau kecerdasan buatan. Nah, teknologi AI ini kini bisa memprediksi banyak ahli yang menyakini AI adalah akan menjadi salah satu kemajuan teknologi terbesar dalam sejarah manusia, Bapak Ibu. Nah, jadi AI ini memiliki kemampuan untuk meniru manusia dalam memecahkan masalah. Dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan atau keahlian fisik manusia. Nah, awalnya kecerdasan buatan ini digunakan dalam aplikasi seperti mesin pencari atau permainan video. Nah, teknologi AI ini juga diterapkan dalam banyak bidang termasuk kesehatan, transportasi, dan bisnis. Kecanggihan AI ini memaksa nantinya akan dapat memprediksi sesuatu. Nah, jadi sayang sekali ya jika teknologi terbaik ini tidak kita manfaatkan dalam proses pembelajaran membantu Bapak Ibu Guru semuanya dalam proses pembelajaran. Jadi, mari kita manfaatkan AI ini untuk proses pembelajaran di kelas kita menjadi lebih menarik, kemudian menyenangkan, bahkan bisa membantu Bapak Ibu semuanya dalam mempermudah administrasi seperti modul ajar, membuat presentasi, gitu ya. Ataupun membuat media pembelajaran. Mari kita manfaatkan AI ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.